Hai cara ngecek minyak rem motor Mio yang pertama kita harus membuka batoknya dulu ya untuk batoknya ini ada beberapa baut di sini satu di sini dua di sini kiri kanan ya ada dua di sini juga kiri kanan sama sini ada dua kemudian cara melepasnya seperti ini ini saya pasang dulu ya ini kan melepasnya agak susah kalau yang belum tahu caranya cukup mudah ya kalau sudah pernah melepas nah ini seperti ini ini kan kalau ditarik ke atas gini malah enggak bisa lepas ya caranya seperti ini ini ditarik ke sini ya Nah jadi pelan-pelan kemudian dibuka kemudian kita membuka baut ini baut ini caranya harus hati-hati seperti ini jangan langsung dibuka tetapi di ketok dulu menggunakan mata obeng ketok seperti ini harus diketok dulu karena ini pasti korosi ya nempel ke rumahnya kiri-kanan diketok semua baru di buka membukanya menggunakan obeng biasa seperti ini kalau tadi langsung dibuka dengan obeng yang biasa seperti ini kadang akan selek jadi harus diketok dulu dari sini biasanya kita bisa ngecek ya dari samping sini menggunakan center di lap-lap biasanya kelihatan nah ini masih penuh ya Jadi tidak perlu ditambah kalau seperti ini ya ini kan sebenarnya terlalu penuh sementara kondisi kampasnya sudah tipis ini ya tipis sekali ini nanti kalau ketika kita melakukan pengisian atau penggantian penggantian kampas rem ini harus dikurangi kalau kampasnya ganti baru ini tidak akan muat maksudnya seperti ini Hai ketika kampas diganti baru kan oli dari jadi piston sini naik Hai naik harus ke sini Nah kalau disini penuh nanti tidak bisa di pistonnya ini tidak bisa dipasang kampas jadi harus dibuang Hai kalau mau diganti baru harus dibuang dulu jadi dari sini boleh yang buangnya dari atas juga boleh jadi nanti ketika kampasnya diganti baru kan lebih tebal jadi piston ini akan masuk ke sini akan masuk ke sini dan oli yang disini naik ke atas kalau tidak dibuang nanti kampasnya tidak bisa masuk ke sini atau kalau dipasang seret terus seret ya tidak tidak bisa muter roda depan Oke seperti ini video kali kali ini Terima kasih sudah menyimak sampai jumpa lagi di video selanjutnya